Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua oke semoga diberikan kesejahteraan kali ini kita akan berbagi ilmu sedikit ya mengenai cara pasang per kawan ku ya ini dapat dilihat disini ada per nah untuk ini ya ini ada pernya dan sebagian ini ada yang lepas kawan ku ya macam kayak ini ini ada yang lepas ini memang sepele memang sepele dan cukup mudah bagi yang bisa tapi kalau yang gak bisa ini sangat sulit sekali kawan ku ya ini kita berbagi ini sedikit ya oke ini adalah alat pertanian yang digunakan untuk menanam benih ya ini kita modif fungsinya per ini adalah membuka dan menutup daripada biji-bijian yang akan ditanam oke dan kali ini caranya akan kita bagikan sedikit ya untuk pemasangan per ini supaya bisa buka dan menutup seperti ini ini kan ada sebagian yang lepas ya memang sengaja belum kita pasang ya untuk membagikan sedikit ilmu ya kepada teman-teman kita ya siapa tahu ini bukan apa aja oke kalau per ini kita pasang menggunakan tangan bagi yang lepas seperti ini ini kalau kita pasang menggunakan tangan ini tangan kita bisa terluka kawan-kawan kita per yang bagian sini ini per yang bagian sini ini kayak ini posisi ini kalau kita pasang menggunakan tangan ini tangan kita bisa terluka kawan-kawan ada kemarin teman kita yang pasang ini sampai terluka tangannya kejepret per ini lumayan kaku ya kaku sekali ini kalau kita pasang pakai tangan gini gak gak bisa kawan-kawan susah sekali masuknya ke sini itu susah sekali terus gimana cara pasangnya ini kah walaupun kita paksa pakai tangan tangan kita bisa kejepret dan masuk ketusuk per ini nantinya ini kawan-kawan oke kita langsung aja cukup keras pernya masalahnya kita menggunakan alat bantu menggunakan alat bantu tali ini aja tali cukup mudah bagi yang sudah tercaranya ya tali kita kaitkan di sini di cantalan pernya terus kita putar kita putar kita putar sesuai yang kita inginkan supaya pegas ini bisa main ya tempatnya puternya ke sini kan nah di sini kita tarik terus sampai ke bagian yang berlawanan yang berlawanan tadi seperti ini nah di sini sudah bisa kita lepas cukup mudah sekali tapi kalau bagi yang tidak tahu ini akan bisa menyebabkan luka pada jari tangannya nah ini kita buka dan menutup yang sini belum yang sini sudah nah kita langit lagi ya yang sebelah sini yang sebelah sini oke sama juga kita kaitkan pada per yang akan kita pasang tinggal putar gini aja ini tinggal tarik sudah bisa terpasang kawan ku ya ini masalahnya keras kalau kita paksa pasti tangan kita akan luka kawan ku ya karena sudah ada kejadian di sini oke coba pasang lagi terus ada oke coba kita pasang lagi ya ini ada satu lagi yang sini udah sama tinggal gini aja cukup mudah cukup simple dan cukup mudah sekali kita ambil oke dan ini sudah terpasang semua coba kita putar kita main semua jadi kurang lebih kayak gitu kawan ku ya cara pasang pier atau pegas pada alat pertanian ya khususnya alat tanam benih pada pertanian oke semoga ini bermanfaat jangan lupa di like dan di subscribe saya akri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati